selamat menikmati 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 Dan untuk menghadapi tantangan tersebut, kami membuat inovasi pembelajaran, diantaranya adalah pembelajaran terkini dan pembelajaran bervariasi. Pembelajaran terkini yang kami laksanakan, kami melaksanakan e-learning madrasah. Alhamdulillah, sejak di akhir 2019, kami sebagai salah satu madrasah yang diberi kepercayaan sebagai pilot proyek pelaksanaan e-learning madrasah. Sehingga alhamdulillah, dengan adanya COVID ini, kami bisa langsung menerapkannya. Dan dalam hal ini, selain e-learning madrasah, kami juga melaksanakan Google Meet, Zoom, kemudian Webex, Skype, telekonferens, dan lain-lain sebagaimana yang tertera di dalam slide. Selanjutnya, untuk pembelajaran yang bervariasi, Bapak, ini mungkin slide-nya. Dalam pembelajaran bervariasi. Hal ini kami maksudkan untuk mengurangi kejenuhan siswa-siswi kami dengan adanya kurikulum yang padat. Karena memang kurikulum yang kami terapkan adalah kurikulum dari kemendikbud dan juga kurikulum dari kemenang. Selain itu, kami juga melaksanakan klinik mata pelajaran. Karena memang sekolah kami, siswa-siswanya bervariasi, maka klinik pembelajaran ini kami berikan kepada siswa yang mengalami kesulitan. Kesulitan dalam mata pelajaran tertentu agar supaya mereka tidak tertinggal dengan teman-temannya. Kemudian, kami juga melaksanakan pembelajaran intensif. Di mana ini kami berikan semacam pengayaan atau materi diberikan kepada siswa yang memang ingin meningkatkan kompetensinya. Juga kami berikan kepada siswa-siswi kami yang memang meninggalkan jam-jam pembelajaran untuk persiapan mengikuti kompetensi-kompetensi yang ada. Baik di Olimpiade-Olimpiade ataupun di KIR. Selanjutnya, Terus, next untuk volenternya. Kami juga kedatangan volunteer. Beberapa kali ada volunteer di kami. Kami ini diberikan untuk pengembangan di kebahasaan. Ini untuk membuka wawasan siswa di bidang bahasa dan juga kehidupan yang ada di luar negeri. Selama ini volunteer yang ada, ada di bidang bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, dan juga bahasa Arab. Dan selanjutnya juga, kami juga melaksanakan pertukaan pelajar. Untuk membawa misi, tujuan kami adalah untuk membawa misi mengenalkan budaya bangsa Indonesia ke luar negeri ataupun sebaliknya. Seswa kami dapat mempelajari hasanah felman dari seswa asing tersebut. Next. Selanjutnya, mohon maaf ini untuk ya, next. Kami juga melaksanakan pengayaan materi, dari universitas. Next. Mandua Kota Malang melaksanakan program, program ini untuk mempersiapkan siswa-siswi yang akan lanjut ke universitas. Selain itu, dalam hal ini kami juga menjalin kerjasama. Kerjasama dalam pemanfaatan perpustakaan, pemanfaatan laboratorium, dan juga mentoring dari dosen. Dan ini sangat membantu kami dalam upaya meningkatkan kualitas yang ada di Mandua Kota Malang. Dan selanjutnya, Bapak-Ibu, untuk memenuhi aspek kenyamanan bagi siswa dalam pembelajaran, kami berupaya memenuhi dengan sarana-prasarana yang sangat memadai, diantaranya, perbutuhan kami yang didesain dengan representasi. Dalam hal ini, selain perpustakaan, kami juga melengkapi ruang kelas yang dilengkapi dengan AC, Wifi, dan LCD agar sebuah pembelajaran juga bisa berjalan dengan maksimal. Dan selanjutnya di sini, kami juga melengkapi adanya kamar mandi yang nyaman dan representatif. Karena dalam kita mengenai apa namanya, yang dikatakan suatu lembaga itu bersih, salah satunya lah bisa dilihat dari kamar mandinya. Ini antara yang selalu sekalian ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Dijen, juga Bapak Direktur. Dan selanjutnya juga, kami melengkapinya dengan laboratorium. Laboratorium kami, kami disediakan semangat sedemikian rupa, ini sesuai standar kebutuhan siswa yang akan menghadapi USN. Dan Alhamdulillah, tahun 2020 ini, kami mendapatkan bantuan dari Direkturan Madrasa, dari Pak Dijen dan Pak Dijen, dari Bapak Direktur Bapak Menas. Kami meneroleh bantuan berupa laboratorium oleh Mbaga Sain terpadu. Dan mudah-mudahan pembelajarannya, perlaksananya pada tahun 2020 ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian selanjutnya, terkait dengan pembelajaran. Nah, kami juga melengkapinya berupa area pembelajaran dengan lingkungan yang nyaman. Ini untuk menonjang keberhasilan belajar siswa. Kami menyadari bahwa lingkungan madrasa kami tidak begitu luas, sehingga kami desain agar supaya taman-taman itu bisa terlihat dengan hijau dan terlihat menyejukkan. Begitu juga kami lengkapi dengan kasibu-kasibu yang ada. Dan inilah yang salah satu mendukung anak-anak merasa kerasan, merasa tenang berada di lingkungan madrasa saat di pagi sampai dengan sore, bahkan di malam hari. Dan selanjutnya, sebagai madrasa yang memperhatikan pendidikan keagaman, Alhamdulillah, dari SPSM juga di tahun 2018, kami telah mendapatkan bantuan berupa asrama, asrama mahat putra. Dan Alhamdulillah asrama kami, putra dan putri itu, sampai saat ini, mampu menambung sekitar 600 santriwan dan santriwati. Dan ini sangat mendukung sekali terhadap pelakonan pembelajaran yang ada di Mandua Kota Malang, sehingga Alhamdulillah siswa-siswi kami dalam pembinaannya tidak terbatas oleh waktu. Sehingga bisa mereka melaksanakan riset dan sebagainya, pembinaan Olimpiade, apa itu sampai dengan sore dan malam hari. Selanjutnya, Bapak-Ibu, kami juga melengkapi dengan adanya UKS. Dalam hal ini untuk menjaga kesehatan anak-anak, dan ini juga dilengkapi oleh adanya dokter dan juga para medis yang on time mulai dari pagi sampai dengan malam hari karena memang kami ada mahat. Untuk melengkapi hal itu, kami juga membangun unit-unit usaha. Dan dalam hari ini unit-unit usaha kami berupa PSBB yang dilengkapi oleh adanya penginapan-penginapan dan juga kantin, mat, itu semuanya untuk melengkapi kebutuhan siswa yang ada di Mandua Kota Malang, dan juga yang ada di Mahat. Selain itu, kami juga memiliki lapangan olahraga yang cukup representatif yang bisa meningkatkan kreatifitas anak-anak. Jadi kami meningkatkan kompetensi anak-anak, inovasi anak-anak tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga di Mandua Kota Malang. Sehingga ekskul kami tidak kurang dari 30 macam ekskul yang semuanya itu adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kreatifitas daripada anak-anak yang ada di Mandua Kota Malang. Dan juga dilengkapi juga adanya studio musik. Jadi selain bidang olahraga, bidang musik juga kami kedepankan. Bapak-Ibu yang saya hormati, selanjutnya untuk mendukung daripada kualitas yang ada di Mandua Kota Malang, kami memiliki beberapa program umbulan. Yang pertama adalah Tafid. Selanjutnya adalah Tufel. Tafid, yang Tafid tadi adalah kita karena anak-anak kami itu dari tidak hanya dari Sanawu, tapi juga ada dari SMP, maka kami batasi minimal 2 juz. Maksimalnya ada yang sampai 30 juz. Bergantung daripada konsen daripada anak-anak itu sendiri. Selain Tufel, Alhamdulillah Tufel ini memang sebagaimana apa yang telah diserahkan oleh Bapak Dirjen, penguasaan bahasa juga menjadi salah satu unggulan kami. kami ada, kami dirikan di sekolah LDC, Language Development Center, yang memang menangani kemampuan anak-anak dan juga guru-guru di bidang kebahasaan. Salah satu unggulan kami adalah Tufel. Tufel ini kami berikan ketika anak-anak sedang duduk di kelas 11, tetapi pelaksanaan ujianya itu kami laksanakan di kelas 12 di awal tahun, jadi di semester 1. Kenalkan Tufel anak-anak juga sangat luar biasa, bahkan setiap tahunnya ada anak yang mencapai 600, di atas 600, yang kemarin itu adalah 630. 600. Selanjutnya, Bapak Ibu, unggulan kami selanjutnya, robotik ini memang kami berikan kepada mereka agar supaya mereka lebih kreatif untuk mendukung inovasi dan kreatifitas mereka. Dan Alhamdulillah, robotik ini tahun ini, tahun 2019, kita juga bisa mencapai di tingkat kejuaraan di internasional. Dan selanjutnya, selain robotik, maka unggulan kami adalah di bidang era pohon 0.0. Nah, dalam hal ini, maka kami mengambil, saya mengambil suatu keputusan bahwa anak-anak harus diberikan pelajaran TIK dalam bidang pemrograman. Dan ini, untuk keterampilan, kami ganti dengan ini, dengan TIK ini, ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh anak-anak, baru di tahun pelajaran 2019, 2020, jadi baru di kelas 10. Insya Allah akan kami laksanakan untuk seterusnya. dan mereka di sini untuk koding ini, untuk TIK ini memang ada dua hal, jadi kita menggunakan guru kami mengajarkan koding untuk aplikasi website, yaitu bahasa C, bahasa C++, dan seterusnya, sebagaimana yang ada di slide. Yang kedua adalah koding yang mobile, yaitu untuk meningkatkan kreativitas anak-anak di bidang animasi game dan juga desain grafis. Nah, selanjutnya Bapak-Ibu, dalam hal ini, unggulan kami, yang ini adalah merupakan satu hal yang sangat luar biasa bagi kami adalah program riset, yaitu KIR. Dalam hal ini, untuk KIR ini, ini salah satu unggulan kami, kami merebut anak-anak sejak kelas 10, dan ini mereka bisa mengikuti hal ini ketika mendaftar kepada waktu MOS. Kemudian dari situ akan dibina oleh pembinanya. Sedangkan, nanti akan saya jelaskan secara lebih detail bagaimana masalah KIR ini, karena capuan kami sangat luar biasa, bisa dalam dua tahun ini kita bisa mencapai prestasi-prestasi internasional tidak kurang dari insya Allah sembilan negara yang berbeda. Kemudian, unggulan kami selanjutnya adalah Olimpiade. Memang untuk meningkatkan capuan di bidang Olimpiade ini, kami membuka kelas Olimpiade. Kelas Olimpiade ini sama dengan kelas-kelas yang lain, tetapi kami berikan beberapa tambahan jam-jam pembelajaran di mana itulah di luar kelas. Dan capaian ini juga sangat luar biasa. Bapak-Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya, teknologi yang kami ciptakan atau teknologi yang ada di madrasah kami, memang sebelum adanya kami siapkan, kami sebagai salah satu pilot proyek untuk pelaksanaan E-Leneng ini, sehingga dengan adanya kasus ini, kami bisa, sesuatu-sesuai kami langsung bisa beradaptasi dengan pola belajar di rumah seperti saat ini. Dalam hal ini, Bapak-Ibu, untuk selanjutnya, sebagaimana teknologi yang ada di madrasah lain, kami, selain E-Leneng ini, kami juga melaksanakan perpustakaan digital. Hal ini, untuk melengkapi kebutuhan anak-anak kami di dalam mengakses materi-materi pembelajaran. Jadi, dia bisa melaksanakan, bisa mengakses materi pembelajaran itu di mana saja, kemudian, pusat data dan informasi itu juga kami sediakan, selain itu adalah adanya presensi online, sehingga kami bisa memastikan bahwa semua usur madrasah itu bisa berlaku secara disiplin. kemudian, salah satu unggunan kami lagi adalah adanya Riva Online, yaitu, mungkin bisa kami lanjutkan saja, mungkin yang apa namanya, bisa nanti diadopsi oleh teman-teman, itu adalah masalah masalah ini, Bapak, masalah pelaksanaan daripada GIR, bagaimana, mungkin dari rupanya, bisa langsung ke masalah GIR. Lanjut, next, ya. Masalah GIR, ya, masalah GIR di sini, memang untuk tahap pelaksanaannya, GIR ini baru kita mulai di tahun 2015, pada saat itu kami masih belum punya prestasi, dan perekrutannya pun masih hanya untuk beberapa siswa. Kemudian, kita lanjutkan di tahun 2016 dan 2017, dari pembina kami itu memiliki suatu, kami memiliki suatu keinginan untuk menciptakan ada suatu organisasi, yaitu berdayakan siswa. Ini sudah terwujud, tetapi, pada saat ini, kami masih dari GIR itu di tahun 2018 sampai dengan saat ini. Dan alhamdulillah, dari sini perakutannya bisa terpusat antara alumni dengan pembina. Dan dari sini pula, dengan adanya berdasi itu, tugas daripada pembina kami itu akan lebih terbantu oleh adanya alumni-alumni yang ada dari GIR ini. Dan memang kami juga memberikan motivasi kepada mereka untuk kuliah yang tidak jauh dari Malang. Jadi kita memotivasi mereka untuk kuliah di Malang pada parkuran tinggi yang berkensi di kota Malang ini. Dan itu sangat membantu kami. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana alur daripada sistem perdasi? Nah, ini bisa dilihat dari apa yang ada di slide. Dan di sini intinya kami memberikan para alumni ketika dia kuliah di, apakah di UB atau di UM atau di UIN dari situ, maka mereka ketika mengikuti praktek laboratorium maka memberikan arahan kepada ikat-kakaknya. Ini melalui kakaknya. Nah, dari ini alhamdulillah melalui cara seperti ini sangat memotivasi adik-adiknya sehingga capaian daripada ini sangat luar biasa bisa dilihat di slide berikutnya. Next, untuk ini tolong dilihat grafik. Ini hasil peraksanaannya kalau kita lihat mulai dari 2015 itu kita ada hanya 5 topik penelitian. 2016 itu ada 7 topik 2017 12 topik 2018 15 topik dan 2019 ada 17 topik karena kita memberdayakan siswa kami. Next, untuk selanjutnya dari Basile dari keterlibatan alumni dan risad disini pada tahun 2015 sampai 2016 itu masih belum murni dibina oleh pembina. Tetapi 2017 sudah punya urutah memiliki berdasi maka kita berdayakan maka di dalam pelaksanaan riset yang dilakukan oleh anak-anak kami. Next. Nah, untuk selanjutnya dalam capen atau dalam pembiayaan. Next. ketika kami belum memanfaatkan alumni maka pada tahun 2015 itu murni semuanya adalah dari komite dan dari siswa. Tetapi dengan adanya memberdayakan alumni ini bisa dilihat di tahun 2018 dan 2019 itu justru terbalik. Jadi hampir pembiayaan yang ditangani oleh komite dan siswa itu hanya sekitar 5% untuk pada saat ini mulai tahun 2018 dan 2019 itu kita next next Pak next untuk capainya ya nah itu terus nah dari sini ini antara hanya foto-foto aja bisa langsung dinaik adalah bukti bahwa mereka telah menjadi berprestasi di beberapa negara bahkan yang paling spektakuler itu di tahun 2019 kemarin itu anak kami itu yang telah berhasil sebagai terbang semuanya yaitu semuanya adalah mahasiswa dan juga profesional satu-satunya yang dikirim dari Indonesia melalui Kementerian adalah siswa kami atas Mbak Rizka kemudian untuk program Olimpiade program Olimpiade ini hampir sama kita melaksanakannya dimana adalah pembinaan kami laksanakan secara intensif tiap jenjang pada awal pembinaannya kemudian dari situ pada awal ini maksudnya kelas 10 dan kelas 11 sudah kita tawarkan kepada mereka yang berminat itu ketika masih mat sama dari situlah maka kami kata mereka akan mengikuti mapel apa kemudian dari situ kita bina sesuai dengan keinginan mereka masing-masing dalam hal ini pembina selalu memberikan motivasi kepada mereka agar supaya tujuan tantar kita bisa tercapai oleh sesuai secara istiqomah mereka memiliki mental juara dan juga memberikan motivasi-motivasi melalui diskusi dan juga pemberian materi materi ini bisa diberikan dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa asing karena mereka juga kami diproyeksikan untuk mengikuti olimpi di tingkat internasional kemudian untuk selanjutnya sudah habis nah untuk selanjutnya disitu memang kita upayakan mereka selalu bisa istiqomah ini ini gak lepas selalu kami mengajak mereka selain bekas mereka selain mereka pendiri Allah selalu kami melalui itu antara lain yang kami menekan tetapi untuk selanjutnya kami juga gak lepas dengan adanya tantangan-tantangan dan juga apa namanya yang harus kami hadapi antara lain dalam hal ini utamanya adalah di era open zero ini tantangan yang kami hadapi adalah itu tadi kita harus memberikan pendidikan atau pembelajaran yang kita sesuaikan dimana tadi sudah kami ambil mereka kami memberikan pelajaran TIK yang itu adalah masuk di kurikulum kemudian akhlak kulkarimah itu yang harus kami tekankan karena bagaimanapun juga dengan adanya mereka lebih menekuni di bedang TIK atau di bedang IT maka akhlak itu yang harus kami kedepankan biar mereka ilmunya adalah manfaat dan barakah untuk semuanya mungkin ini sementara Bapak Moderator yang bisa kami sampaikan untuk yang lainnya memang ada yang ditanyakan mungkin nanti dalam waktu diskusi terima kasih kurang lebihnya walaikumsalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam